Intro Sekilas ini adalah burger seperti biasa. Namun sebenarnya bahan baku makanan ini berbahan dasar tahu. Selain burger ada juga puding, es kopior dan wedan jahe terlihat menarik dan segar serta mengundang selera. Kuliner dari olahan tahu ini berasal dari ide kreatif oleh pasangan muda Sipimu Aropah dan Bisa Novianto, warga desa Babalan Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Untuk membuat burger tahu, digunakan tahu yang masih berupa cairan. Cairan tahu selanjutnya dicampur dengan terigu dengan perbandingan 1 perbanding 2. Tepung diaduk dan ditambah telur, gula, serta bahan lainnya. Setelah adonan jadi, dibuat cetakan donat dan digoreng hingga matang bungun api kecil. Burger kemudian dilumpuri panir dan digoreng lagi agar crispy. Lalu dibelah tengah dan diisi sayuran, daging, saus hingga siap disantap. Burger merupakan salah satu makanan favorit pada generasi milenial. Dan di sini yang kenapa saya membuat burger tahu, agar para milenial tidak hanya mengkonsumsi makanan yang kekinian, tapi juga menyehatkan. Paling saya suka ya, paling sukanya mungkin ini burger-nya. Kalau donatnya, donatnya keju. Karena kalau keju kan memang kesukaan keluarga, apa, gudeh ya. Ciri khas dari koplernya itu sendiri Pak ya, untuk teksturnya lembut, kemudian tidak membosankan banyak bisa diterima, tidak saya khususnya Pak ya. Sejumlah konsumen mengaku senang dengan aneka produk olahan tahu. Bahkan mereka rela menunggu dan antri, demi mendapatkan makanan ini yang akan dijadikan sebagai oleh-oleh untuk sana keluarga. Dari Pekalangan Jawa Tengah, Suryano Soekarno, I News Maborkan.